Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Bindar. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi untuk kepiala dunia tahun 2026. Zona Asia, round pertama, lag pertama antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam yang akan dimainkan besok mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita sama-sama ketahui teman-teman bahwa di round pertama ini memakai sistem dua lag. Artinya untuk pertandingan pertama besok ketika Indonesia menjadi tuan rumah tentu Indonesia harus mengambil keuntungan dan harus meraih kemenangan. Supaya nanti di second lag mereka bisa lebih tenang lagi bermain ketika bertandang ke kandang dari Brunei Darussalam. Artinya para pemain dari timnas Indonesia tidak boleh menganggap remeh timnas Brunei Darussalam. Walaupun faktanya seperti yang kita sama-sama ketahui Brunei Darussalam adalah tim underdog di kawasan ASEAN. Tapi sepak bola itu bukan dimainkan di atas kertas. Segala sesuatunya harus dituntaskan di atas lapangan. That's why para pemain Indonesia harus fokus. Berapa persen? Seperti yang selalu saya katakan 110 persen. Artinya tidak boleh lengah. Jika lengah maka tentu akan sulit untuk meraih kemenangan. Memang para pemain perlu bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi jangan sampai over. Artinya jangan sampai over confidence. Kalau over confidence yang ada nanti kemungkinan. Saya tidak mengatakan pasti kemungkinan. Para pemain dari timnas Indonesia akan bermain dengan banyak gaya. Nah gak bisa seperti itu. Jadi mau lawannya Brunei, mau lawannya Vietnam, mau lawannya Thailand, atau lawannya tim dari Eropa, pokoknya harus fokus ke taktik permainan. Nah masa teman-teman lupa. Kan selalu saya katakan bahwa bagi sebuah tim untuk bisa melumpuhkan tim lawan, mereka perlu bermain secara taktis. Bahkan tim-tim besar di dunia juga bermain secara taktis ketika mereka menghadapi tim yang lemah. Tim yang standar permainannya jauh di bawah mereka. Tapi mereka akan tetap bermain secara taktis. Artinya tidak akan ada ruang bagi permainan individu. Nah untuk pertandingan besok yang saya baca dari perkembangan berita di media digital dan juga di akun-akun media sosial yang membahas tentang tim nasi Indonesia bahwa target dari Ko Chin Tayong adalah untuk mencetak sebanyak mungkin goal. Ya tentu ini adalah target yang wajar. Karena di first leg ini Ko Chin Tayong ingin agar tim nasi Indonesia bisa mencetak sebanyak mungkin goal agar nanti tabungan goal ini bisa dibawa ke kandang Brunei Darussalam. Dengan tentu sebuah rencana bahwa nanti ketika bermain di kandang Brunei Darussalam kemungkinan akan ada rotasi di line-up. Ya memang sih akan lebih baik ada rotasi. Jadi pemain-pemain yang tidak biasa mendapatkan menit bermain bagi tim nasi Indonesia bisa juga diturunkan oleh Ko Chin Tayong di leg kedua. Jadi first leg ini sangat penting. Dan saya tidak mengatakan bahwa tim nasi Indonesia harus menang dengan skor 10-0. Kalau bisa menang dengan skor 10-0 bagus. Tapi menang 3-4-0 saja sebetulnya sudah bagus. Karena keunggulan dengan 3 ataupun selisih 4 goal itu kan sudah cukup bagus ya untuk dibawa ke second leg. Artinya para pemain itu harus fokus pertama-tama untuk mengontrol ritme permainan. Lawan tim underdog seperti Brunei yang harus dilakukan adalah bermain dengan tempo tinggi. Kalau bermain dengan tempo tinggi tentu itu yang akan menyulitkan para pemain Brunei untuk bisa menyerap early pressure atau tekanan awal dari para pemain Indonesia. Dan seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman bahwa para pemain Indonesia punya kecepatan. Tapi kecepatan ini perlu juga diimbangi dengan aliran bola. Nah itulah salah satu taktik dari Ko Chin Tayong yakni Passing itu bola. Jangan dibawa pulang. Jangan kebanyakan gocek. Jadi bola itu memang sebagai teman tapi passing ke rekannya. Cari rekannya yang sudah free. Kalau belum free tunggu rekannya tersebut melakukan pergerakan tanpa bola. Artinya apa? Kemistrinya ini harus bagus. Artinya pemain yang menguasai bola harus punya visi untuk membagi bola tersebut. Untuk pertandingan besok yang saya juga baru saja membaca perkembangan beritanya bahwa Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struik tidak fit 100% dan kemungkinan Ko Chin Tayong tidak akan menurunkan mereka di pertandingan besok. Tapi gak ada masalah juga sih bagi teman nasi Indonesia karena teman nasi Indonesia punya kedalaman sekuat. Jadi tanpa Rafael Struik dan juga Marcelino Ferdinand akan ada pemain lain yang bisa mengisi posisi mereka. Jadi bukan tidak mungkin Ko Chin Tayong akan memakai formasi 3-4-3. Saya mengatakan bukan tidak mungkin. Artinya kemungkinan. Bukan pasti. Karena yang sulit ditebak dari Ko Chin Tayong adalah formasinya dan kedua taktiknya. Ini paling sulit ditebak dari pelatih asal Korea ini. Itulah kehebatan dari Ko Chin Tayong. Jadi tergantung nih lawannya siapa. Nah mungkin nanti lawannya Thailand bermain dengan 5-3-2. Gak ada masalah mau main 5-3-2. Tapi nanti ketika menyerang bisa berubah. 5-3-2 itu menjadi 3-5-2. Nah feeling saya teman-teman dengan formasi 3-4-3. Maka yang akan dipilih sebagai penjaga gawang adalah Hernando Ari. Dan kecil kemungkinan sih Ko Chin Tayong akan melakukan rotasi di line-up di lag pertama ini dengan menurunkan pemain-pemain yang bukan merupakan pemain-pemain yang termasuk dalam bagian atau kerangka inti dari tim nasi Indonesia. Maksud saya kemungkinan besar Ko Chin Tayong dari menit-menit awal akan menurunkan semua pemain pilarnya yang available. Yang siap untuk bermain. Jadi di penjaga gawang kemungkinan adalah Hernando Ari di pertahanan. Dengan absennya Jordi Ahmad, kemungkinan Elkan Bagot, Rizky Rido, dan juga Sandy Walsh. Kita tahu Sandy Walsh sebelumnya juga lonturk Manistan bermain di posisi center back. Dan memang dia bisa bermain sebagai center back, selain juga sebagai full back sebelah kanan atau juga wing back. Di tengah, nah ini dia dengan absennya Marcelino. Jadi feeling saya kemungkinan Mark Klock bersama Rahmat Irianto atau bisa juga diberikan kesempatan kepada Rikki Kambuaya atau lebih baik lagi kalau bisa kepada Arkan Fikri. Arkan Fikri ini kan energinya luar biasa. Tapi kalau Arkan Fikri bermain dengan Klock, tipe permainannya itu mirip. Jadi kemungkinan juga nanti yang akan diturunkan adalah Rikki Kambuaya atau mungkin juga ya Witan bermain di tengah. Nah nanti kita tunggulah ya pilihan dari Ko Chin Tayong. Di wing back sebelah kiri, nah ini feeling saya Shane Patinama akan diberikan kesempatan untuk bermain dari awal. Di sebelah kanan sudah pasti Asnowi Makualam. Kalau bermain dengan 3 striker di depan atau 3 penyerang di depan, nah feeling saya ini di sebelah kiri kalau Sadil ini bagus juga nih. Apalagi Sadil kan di klubnya nih formnya lagi bagus-bagusnya ya. Kan beberapa waktu yang lalu lawan PSM Makassar dia bermain bagus sekali. Kalau bukan Sadil, ya dan Witan nggak dimainkan di tengah, ya Witan akan bermain di sebelah kiri tersebut. Di posisi striker ini ada 2 pilihan. Antara Ramadan Sananta atau juga Dimas Rajat. Nah kalau saya sih, ini kan saya ya Ko Chin Tayong mungkin beda. Kalau saya sih inginnya Ramadan Sananta yang main. Karena Ramadan Sananta ini adalah striker yang direct. Dapat bola dia akan shooting, dapat bola dia akan shooting. Dia akan cari ruang. Walaupun kadang-kadang dia juga sering miss chances. Nah inilah yang nanti harus dia benahi. Jadi memang Ko Chin Tayong akan menurunkan pemain-pemain pilar juga untuk membentuk chemistry di antara para pemain. Jadi buat apa melakukan rotasi sekarang? Mungkin nanti di second leg bisa dia melakukan rotasi. Kalau di first leg ini sudah menang dengan jumlah gol yang banyak. Kan seperti yang ditargetkan oleh Ko Chin Tayong. Kalau Ramadan Sananta turun, ya dia tentu punya pulang yang besar untuk mencetak banyak gol. Kalau bisa juga nanti dia mencetak brace. Atau mungkin juga hat-trick. Kalau enggak, ya ada yang namanya Dimas Rajat. Dan di sebelah kanan ada dua pilihan. Antara Egy Maulana Fikri atau kita tahu di sana bisa bermain juga Dendy Sulistiawan. Jadi ini pilihannya banyak. Bagi Ko Chin Tayong. Bisa juga di pertahanan. Nanti dia akan memilih Wahyu Pras untuk bermain. Kemungkinan sebagai pemain pengganti ada juga Farudin Arianto. Nah inilah sekarang kita lihat. Kelebihan dari Tim Nasi Indonesia punya kedalaman squad teman-teman. Jadi untuk satu posisi ada lebih dari dua pemain yang bisa bermain di sana. Nah tentu ini adalah sebuah rencana yang telah dibuat oleh Ko Chin Tayong ketika dia mulai melatih Tim Nasi Indonesia. Artinya dia ingin ada fondasi yang kuat. Di mana ada banyak pemain. Ada banyak sumber daya pemain bagi dia untuk dia panggil ke Tim Nasi Indonesia. Jadi ketika kita tahu Jordi amat cedera langsung dipanggil Farudin Arianto. Kita tahu Farudin adalah salah satu pemain senior yang tentu bisa diandalkan. Nah sekarang artinya dengan kedalaman squad yang kita punya tentu yang diharapkan permainan dari Tim Nasi Indonesia itu akan rapi. Dan juga tidak terganggu kestabilan mereka dalam bermain dengan tempo tinggi atau mengatur ritmo permainan. Nah kalau feeling saya untuk pertandingan ini memang perlu bermain dengan tempo tinggi. Jadi neken dulu. Coba mencetak gol lebih cepat. Nah pelatih dari Bruna Darussalam ini kalau nggak salah Mario Rivera ya. Kalau nggak salah namanya itu. Ini kan pelatih yang sama ya. Yang melatih Bruna Darussalam yang pada saat itu di Piala FF 2022 dibantai kan sama Indonesia dengan skor 7-0 ya. Kalau nggak salah pada saat itu Bruna ada pemain yang terkena kartu merah. Dan di Prescon kalau nggak salah itu dia kecewa dengan kepemimpinan wasit. Ya begitulah. Kalau kalah dari Indonesia nanti ngomongnya soal wasit. Nanti kalau Indonesia ngomong soal wasit dibilang alasan dari Indonesia soal wasit. Ya itulah. Kadang-kadang aneh juga nih. Tapi anyway untuk pertandingan ini tentu di atas kertas Indonesia lah yang punya peluang yang besar. Dan memang feeling saya juga Indonesia akan menang. Tapi kan ya nggak ada ruang juga untuk bermain santai. Ini harus full force. Jadi harus menunjukkan permainan yang rapi. Dan juga yang saya baca beritanya baru saja nih beberapa menit yang lalu. Tadi ya jam 5 sore ya sebelum saya membuat konten ini. Bahwa tiket untuk pertandingan ini mulai habis terjual. Dan juga yang saya baca atau yang saya dapat infonya alokasi tiket sekitar 30 ribu. 30 ribu lembar. Nah ini bagus. Jadi GBK akan rame. Walaupun ya kita tahu kapasitas dari GBK itu lebih besar dari 30 ribu. Tapi kalau 30 ribu ini masuk ke dalam stadion. Nah tentu akan berisik juga. Jadi yang dibutuhkan oleh para pemain tim nasi Indonesia adalah support dari kita semua teman-teman. Bukan narasi-narasi yang negatif. Bukan juga untuk membuli mereka ketika nanti mereka mungkin kesulitan untuk membentuk permainan terbaik mereka. Yang perlu kita berikan adalah support. Sehingga mereka bisa bermain dengan tenang. Dan seperti yang saya selalu katakan. Jangan pernah ragukan komitmen dari para pemain yang membela tim nasi Indonesia. Jadi teman-teman kita bersiap-siap untuk nonton pertandingan besok malam. Yang tentu kita harapkan tim nasi Indonesia bisa menunjukkan permainan yang rapi. Yang menghibur kita semua. Jadi bukan saja tentang menang dengan jumlah gol yang banyak. Tapi juga bermain dengan rapi. Untuk kita juga menikmati jalan dan pertandingan. So be with it teman-teman. Pertandingan pertama bagi Indonesia. Dalam perjuangan mereka. Untuk lolos pertama ke Piala Asia. Dan kedua ke Piala Dunia. Karena seperti yang pernah saya jelaskan. Dalam babak kualifikasi ini nanti kalau nggak salah sudah masuk ke round berapa tuh ya. Tim tersebut akan juga lolos ke Piala Asia tahun 2027. So kita berikan dukungan kita secara positif. Dan tentu saya akan memberikan review dari pertandingan ini. Setelah pertandingan ini selesai besok malam. Let's go Indonesia. No heat, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton!